Ya selamat siang pekan-pekan Kali ini saya akan menjelaskan Baterai Control Atau Baterai Protection Ini alat ini sudah saya pasang Di inverter Jadi supaya Inverternya terjaga Dan lebih aman Dan juga baterainya Agar terjaga Supaya sehat Baterainya juga Berumur panjang baterainya Nah ini Inverter yang saya sudah buat ya Dengan Box Mika Dan ini untuk baterai Protection Control Baterai Protection Control Yaitu Berfungsi untuk Sebagai otomatis ya Jika Batas Atas Kita setel Untuk 14V Maka jika ada arus Dari 12-14V Maka inverter Inverter akan Otomatis Menyala ya Dan jika batas bawah Kita set 12 1 atau 12V Maka Inverter Akan mati Jika baterai Voltasenya Turun menjadi 12V Dan di bawah 12V Inverter akan Mati otomatis Jadi disini Pemakaian Baterai Cukup aman Dan bisa Sehat Karena tidak terkuras 100% Jadi Batas yang kita Tentukan 12,1 Itu hanya terkuras 50% Oke Disini Saya akan Jelaskan Cara Settingnya Cara Setting Baterai Kontrolnya Ya Ini saya Perbesar ya Gambarnya Jadi Ini Menunjukkan Sekarang Baterai 13,4 Posisi Baterai Di 13,4 Oke Sudah Saya Besarkan Gambarnya Nah Kita Mulai Jadi Yang Sekarang Ini Saya Pakai Baterai Kontrol Modul Atau Baterai Protektor Yang Mana Disini Ada S1 Dan S2 Nah Ini Tombol Untuk Setting S1 Dan S2 Jadi Jadi Sekarang Voltase Baterai Saya Menunjukkan 13,5 Jika kita Tekan Sekali Nah Ini 14,5 Ini Artinya 14,5 Batas Atas Yang 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 dimaksud Batas Atas Jika Arus Baterai Voltase Mencapai 14,5 Otomatis Inverter Ini Akan Hidup Jadi Inverter Akan Otomatis Hidup Dalam 14,5 Volt Jadi Selama Dicas Baterainya Atau Akinya Mencapai 14,5 Dia akan Hidup Otomatis Dan Jika Kita Tekan S2 12,1 12,1 Ya Nah Ini 12,1 Artinya Jika Inverter Ini Dalam Keadaan Hidup Di Batas Atas 14,5 Tadi Dan Dengan Pemakaian Daya Selama Pemakaian Daya Otomatis Baterai Akan Berkurang Voltasenya Nah Dan Jika Baterai Terus Berkurang Maka Voltase Yang Saya Set Di Bawah Ini 12,1 Jika Sudah 12,1 Maka Inverter Ini Akan Otomatis Mati Ya Nah Jadinya Baterai Kita Tidak Terkuras Banyak Dan Cukup Yang Kita Tentukan Tentukan Makanya Baterai Jadi Bisa Berumur Panjang Atau Awet Ya Kira-kira Begitu Teman-teman Pengertian Baterai Kontrol Modul Ini Nah Ini Cara Setting Kalau Kita Mau Tentukan Batas Atas S1 Kita Pencet 3 detik Sampai 5 detik Sampai Dia Kedap Kedip Nah Jika Sudah Kedap Kedip Kita Bisa Turunkan Atau Naikkan Nah Sekarang Kita Naikkan Mau Batas Atas Berapa Bisa 15 V Bisa 14,2 Bisa 13 0,5 Atau Bisa 13 Nah Ini Sudah Hidup Ya Karena Tadi 13 4 Keadaan Baterai Atau Kita Bisa Turunkan Menjadi 13 Volt Nah Sekarang Saya Kembalikan Ya Settingan Saya Tadi 14 0,5 Atau Atau 14,5 14,5 Saja Kita Set Setelah itu Kedap Kedip Kita Diamkan Dia Akan Ngesave Sendiri Jadi 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 Kita Cek Lagi S1 Sudah 14,5 Nah Lantas Batas Batas Bawah S2 Ini 12,1 Saya Setting Jika Ingin Merubah Kita Pencet Selama 3 Sampai 5 Detik Sampai Berkedip Nah Ini Sudah Berkedip Tinggal Kita Setting Ya Ini Kita Pencet 3 Sampai 5 Detik Nah Sudah Berkedip Kita Naikkan 3 Detik Ya Sudah Kedip Kita Naikkan 12,2 12,3 12,4 Atau 12,5 Batas Bawahnya Atau Kita Turunkan 12,4 Nah Sekarang Saya Setting 12,1 Dan Kita Diamkan Selama Dia Akan Berhenti Berkedip Sudah Kesave Oke Sekarang Kita Cek 14,5 Batas Atas Dan S2 Batas Bawahnya 12,1 Nah Kira-kira Begitu Kawan-kawan Cara Settingnya Untuk Battery Control Modul Atau Battery Protector Controller Jadi Fungsinya Untuk Supaya Battery Kita Atau Aki Bisa Bertahan Dengan Lama Ya Nah Ini Inverter Saya Jadi Saya Pasang Battery Controllernya Di Inverter Nampak Nampak Bagian Atas Seperti Ini Oke Kira-kira Begitu Kawan-kawan Cara Setting Baterai Control Atau Baterai Protection Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Salam PLTS Selamat Siang Kira-kira Kubo Kira-kira Kira-kira Sali Terima kasih.